Sebenarnya tidak efektifnya karena kita tidak jarang mengikuti alur yang sebenarnya Bapak-Ibu. Kemudian ini saya ambil contoh, untuk pemetaan harusnya seperti ini Bapak-Ibu. Terus terang kita sementara tidak memetakan seperti ini dalam praktek. Kita ada tiga, kelas 10 ada, saya ambil kelas 10. Ada kearifan lokal, keberusahaan, tidak hidup berkelanjutan. Maka harusnya kita sudah harus membagi proyek 1, proyek 2, proyek 3 dengan alokasi waktunya masing-masing. Jadi alokasi waktunya masing-masing beda. Sehingga nanti kalau dijumlahkan itu pas 486. Jadi 160, 160, 160 kan 480 ditambah 6, 486. Jadi harusnya dibuat seperti ini. Saya ambil contoh, jadi saya ambil contoh kalau pakai dimensinya gotong royong kreatif, proyek kedua dimensinya kebinekaan global dan bernaluk kritis, proyek ketiga mandiri dan kreatif. Jadi ini sebenarnya harus dipetakan dulu sebelum kita melakukan proses pelaksanaan proyek. Kemudian setelah kita paham tentang ini, Bapak-Ibu, baru kita masuk ke modul proyek. Di modul proyek, Bapak-Ibu, itu harus muncul profil tujuan, aktivitas, asesmen. Di profil ini diantaranya, saya lanjut dulu. Nah ini di profil, di profil ada fase, ada kewirausahaan, ada anggap sub-tema saya yang buat minuman tradisional, sub-proyeknya berarti buat dang jai, atau kalau kemarin mungkin makanan tradisional, proyeknya membuat keripik, terserah. Di sini harus betul-betul 160 JP. Yang dipakai 160 JP. Di profilnya, 160 JP berdasarkan kalau pembagian di atas itu. Bagian di atas kan ini sudah jelas, 160 untuk kewirausahaan, eh kearifan lokal, ini sama. Sehingga di sini 160. Nah, setelah profil baru kita masuk yang kedua, tujuan. Nah, tujuan Bapak-Ibu, di tujuan ini kita menentukan berdasarkan dimensi yang sudah ditentukan. Mungkin Bapak-Ibu secara umum sudah paham. Dimensi ini berkenaan dengan profilnya, berkenaan dengan P3. Gotong royong, kreatif, bernalang kritis, kemudian, mandiri, beriman bertakwa, itu dimensinya. kemudian, sub-elemen ini disesuaikan dengan pilihan kita. Baik dari gotong royong atau kreatif. Saya ambil contoh di situ. Yang dimensi bergotong royong ada kolaborasi. Sub-elemennya kerjasama. Akhir fasenya membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai target yang sudah ditentukan. Itu saya ambil contoh. Ini pada tujuan. Seandainya kita milih dua tujuan, Bapak-Ibu. Karena bisa saja, satuan pendidikan kalau tahun dua tahun yang kemarin, kita milih seluruh. Seluruh dimensi kita pakai enam. Enam P3 itu kita pakai. Dengan hanya mengambil satu poin pada elemen, sub-elemen. Seandainya kita pakai dua, bisa saja nanti elemennya dua, sub-elemennya bisa dua, bisa saja nanti munculnya empat. Tergantung pada pilihan. Ini harus dibuat di awal sebelum kita mau melaksanakan P5 prakteknya. Kemudian ini alurnya, aktivitasnya sebelum keaktivitasnya ini, Bapak-Ibu. Nah, asesmen ini, asesmen ini, Bapak-Ibu, dibuat, disesuaikan dengan ini, disesuaikan dengan ini. Jadi asesmen disesuaikan dengan ini. Karena dimensinya pakai ini, sub-elemennya kerjasama, dimensinya bergotong-royong, akhir fasenya ini. Sehingga saya ambil contoh di situ, pada kerjasama, ini sub-elemennya, ini kerjasama, akhir fasenya ini membangun tim, sehingga nanti di asesmennya adalah ini. Kerjasama, lalu kita kategorinya mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah, konsepnya di sini, yang dipakai, apa yang mulai berkembang, sedang berkembang, sesuai harapan, atau sangat berkembang, ini dikembalikan, jadi dikembalikan kepada target. Nah, target akhir fase. Di akhir fase ini membangun tim, berarti di sini tinggal, peserta didik mulai berkembang, dalam membangun tim, dan mengelola dan selanjutnya. Sama, untuk yang kedua, sedang berkembang, berarti peserta didik sedang berkembang, dalam membangun tim, dan seterusnya. Nah, tinggal kita memilih, menentukan, mana yang akan dibuat nilai anak kita. Anak kita masuk, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang, atau sedang berkembang, berdasarkan sub-elemin kerjasama. Jadi, kita paling tidak melihat, ketika mereka kerja. Bagaimana ketika mereka kerja, pada prakteknya, siapa yang kerja di kelompok itu, siapa yang hanya diam. Kita bisa melihat, Bapak, Ibu, realitanya, karena anak-anak ada yang tetap, yang laki-laki kadang game, itu kadang, yang banyak kerja, yang perempuan. Berarti, paling tidak, di semester kita, paling awal, kita melihat ini, sedang berkembang, mungkin sebagian laki-laki. Yang perempuan, sebagian besar, mungkin berkembang, sesuai harapan, karena mereka banyak kerjasama. Nah, ini. Nah, yang tak kalah pentingnya, ini Bapak, Ibu, ini inti dari kegiatan kita. Seperti yang kita pahami tadi, di profil kita, ya, kegiatan kita ada 160 JP. Nah, karena ada 160 JP, kita ada lima kegiatan. Yang pertama, pengenalan atau sosialisasi, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Nah, Bapak, Ibu, silakan menentukan berapa JP yang akan dipakai. Saya ambil contoh, di sosialisasi kita pakai 10 JP, di kontekstualisasi pakai 20 JP, di aksi kita pakai 100 JP, refleksi pakai 20 JP, lalu tindak lanjut kita pakai 10 JP. Kalau dijumlahkan, berarti di situ menjadi 160 JP. Ini pada aktivitas, ya, tema kearifan lokal. Ya, pada tema kearifan lokal. lah baru di aktivitas inilah kita membuat langkah-langkah sesuai dengan tema, sub-tema, dan proyek yang akan kita lakukan. Yang pertama, pengenalan Bapak, Ibu. Karena kita pengenalan, saya ambil contoh, 10 JP, maka yang pertama, kita harus mensosialisasikan tentang tema kepada anak didik, kepada peserta didik, temanya, kemudian sub-temanya, lalu proyeknya ini. Nah, ketika kita melakukan ini, maka di dalamnya juga di samping, memperkenalkan, maka kita juga harus melakukan evaluasi. Maka kita wajib membuat rubrik evaluasi. Apa yang akan dievaluasi kepada anak kita, termasuk dalam kegiatan kita. Contohnya, evaluasinya, bisa saja ke pemahaman anak tentang tema. Sudahkah peserta didik paham tentang tema yang akan dikerjakan? Sudahkah anak didik memahami tentang sub-tema yang akan dikerjakan? Sudahkah anak didik memahami tentang proyek yang akan dilakukan? Itu termasuk di pengenalan. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena untuk mengetahui anak didik, paham tentang apa yang akan dikerjakan. Karena kemarin, setelah kita evaluasi, kemarin masuk ke anak-anak, anak-anak kadang belum tahu apa temanya, apa itu. Temanya belum tahu. Sub-temanya kadang-kadang tidak tahu. Nah, ini harusnya sudah dipaham. Harus sudah dipahamkan kepada siswa pada masa pengenalan. Lalu setelah selesai pengenalan, baru kontekstualisasi. Kita kontekstualisasi pakai berapa JB? Anggap 20 JB. Maka di sini, yang harus dilakukan oleh Bapak-Ibu adalah, menggali permasalahan sekitar terkait dengan topik atau proyek yang akan kita lakukan. Karena topiknya, anggap tadi temanya adalah keharifan lokal. Topiknya atau sub-temanya adalah minuman khas daerah. Maka ini banyak dijelaskan tentang minuman, Bapak-Ibu. Jadi minuman yang ada di wilayah, di sumenap, apa saja. Jadi kita bisa bicarakan tentang minuman, macam-macam minuman yang dijelaskan. Nah, di sini juga perlu evaluasi. Anggap kita menjelaskan tentang tiga minuman. Macam-macam, anggap tiga contoh. Nah, ini dievaluasi juga. Paham tidak anak-anak tentang penjelasan kita, tentang minuman itu. Nah, baru setelah menjelaskan topik secara umum, baru kita juga di dalamnya menjelaskan tentang proyek yang akan dilakukan. Ya, proyeknya tentang apa, minuman tentang apa. Selesai itu juga dievaluasi, dilakukan evaluasi. Artinya 20 JP ini di samping menjelaskan tentang topik, juga di dalamnya ada JP untuk evaluasi. Anggap saja, di sini kita pakai 16 JP untuk penjelasan topik, 4 JP-nya kita pakai untuk evaluasi. Hingga kalau jumlahnya bisa saja 20. Ya, itu. Lalu di aksi juga begitu. Aksi kenapa lebih banyak? Karena ini memang inti dari kegiatan proyek kita. Apa yang akan kita lakukan ada di sini. Semuanya yang akan kita lakukan munculnya di sini. Dari proyek yang kita lakukan. Nah, setiap kita mau-kita mau melakukan sesuatu, apa saja. Kalau yang kemarin kita jelaskan skedul, ya. Skedul kegiatan, kan. Anak-anak sudah buat skedul kegiatan. Nah, di setiap skedul kita harus melakukan evaluasi. Contohnya pembuatan proposal. Sampai di mana kita mengevaluasi. Berapa JP kita evaluasi tentang proposal. Berapa persen, berapa JP kita evaluasi tentang skedul yang dibuat anak-anak. Jadi kita tetap kegiatannya sampai prakteknya anak-anak. Ketika kita praktek, juga kita evaluasi keberhasilannya atau tidak. Maka juga mengambil JP yang ada di jumlah aksi ini. Lalu untuk refleksi setelah pelaksanaan aksi. Jadi hasil yang sudah dilakukan secara keseluruhan, maka kemudian kita mengevaluasi berhasil atau tidaknya. Konsep yang akan direfleksi pada poin penting yang pertama yang menjadi refleksi kita adalah mengarah kepada dimensi yang kita nilai. Jadi refleksi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini. Gotong royong, kerjasama lalu menghasilkan karya dan tindakan yang orsinal. Ini yang pertama kita refleksi. Sub-elemen inilah yang kita refleksi. Termasuk di dalamnya akhir fase yang harus dikuasai oleh anak-anak. Baru refleksi yang kita lakukan adalah pada refleksi hasil proyeknya. Baru pada hasil proyeknya. Jadi refleksi yang kita lakukan adalah berkenaan dengan yang pertama adalah tentang dimensi dan sub-elemennya itu. Nah ketika kita sudah merefleksi, maka kita harus mengadakan evaluasi juga. Refleksi yang kita lakukan sudah benar apa tidak. Nah ini perlu evaluasi juga. Kalau sudah selesai baru kita melakukan tindak lanjut dari hasil refleksi dan hasil evaluasi refleksi yang kita lakukan. Baru kita menyusun langkah strategis untuk perbaikan dari proyek yang kita lakukan. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu secara umum. Setelah itu saya kembalikan kepada Pak Imam. Mari silakan Imam. Baik, terima kasih Bapak Abdullah Arief tentang penjelasannya mengenai E5. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Oh silakan langsung Pak Eko untuk bertanya dan Pak Asis setelah itu. Munggu Pak Eko yang pertama. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah cukup jelas. Namun saya ingin secara mekanismenya Pak Abdullah terkait bagaimana memberikan evaluasi ataupun penilaian terhadap proyek yang dihasilkan oleh siswa itu seperti apa? Misalkan kita menilainya itu sudah kelompok. Nah walaupun kelompok itu bagaimana? Misalkan kriteria yang sudah dengan predikat itu yang didapatkan ini kelompok. Nah bagaimana? Apakah bisa sama? Ataupun kalau memang yang tidak katakanlah tadi mencontohkan Pak Abdullah yang tidak ada yang laki-laki terutama tidak mau bekerja atau tidak mau bergabung dalam kelompoknya. Nah sehingga apakah kita mungkin bisa menganggap tidak memberikan predikat ataupun kalau memberikan predikat itu seharusnya bagaimana yang sesuai dengan ya memang yang tidak ada kontribusinya terhadap kelompoknya. Nah mungkin itu juga yang menjadi perhatian. Nah kalau memang ini sudah predikat, kalau mungkin guru itu memiliki penilaian secara skor angka, nilai angka, Nah apakah bisa ada interval dari predikat itu yang dicapai atau yang didapat sesuai dengan ketentuan yang masih berkembang hingga sampai sangat berkembang. Mungkin itu saja pertanyaan saya Pak Abdullah, ya karena secara kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak dan khususnya kita sebagai guru, kita juga sudah sering mengamati dan tentunya bagaimana bisa menyelesaikan dengan modul P5 yang sudah dibuat oleh masing-masing koordinator, hanya saja ya memang mungkin predikat ini. Dan bagaimana nanti dikala guru, yang kedua ini juga dikala guru juga dihadapkan dengan ini yang menilai ini kan apakah mutlak dari koordinator atau memang kolaborasi dari masing-masing fasilitator yang dianggap fasilitator 1, 2, hingga 3. Mungkin itu saja, Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Saya langsung lihat Pak Imam. Di sini Pak Eko, jadi konsepnya kan di sini. Penilaiannya adalah pada sub-elemen. Saya ambil contoh saja di sini sub-elemen. Kalau banyak kan agak sulit. Karena patokan kita, penilaian kita minimal ini berkembang sesuai harapan. Nah, berkembang sesuai harapan minimal, karena kita pakai KKM saja lah. Pak KKM kita pakai 70, anggap 70. Jadi di sini minimal 70. Ya, anggap di sini 70 sampai 85. Lalu ini 86 sampai 100 untuk sangat berkembang. Jadi yang untuk berkembang sesuai harapan, intervalnya kita buat 70 sampai 85. Sedangkan yang sangat berkembang. Berarti 86 sampai 100. Berarti ini tinggal membagi. Ada kalau 70 berarti di sini nilainya bisa saja di sini 1 sampai 40. Mulai berkembang. Sedangkan berkembang, 41 sampai 69. Kita tinggal checklist kerjasama per anak. Anak ini kerjasamanya baik apa Anda? Ada di interval yang mana? Ya, ada di interval sedang berkembang. Ada yang di intervalnya mulai berkembang. Kita checklist saja lah. Setiap anak. Jadi ini penilaiannya Bapak-Ibu setiap anak sebenarnya. Bukan kelompok. Kalau kerjasama itu kan anak bekerjasama dalam satu kelompoknya. Berarti penilainya per anak tetap. Ya, checklistnya per anak. Makanya sebenarnya kita terus terang saja memang kesalahan juga kami. Terus terang saja. Sebelum kita melaksanakan, mulai awal kita melaksanakan proyek, rubriknya evaluasi yang kita lakukan itu sudah harus terbuat, sudah ada buat. Sehingga ketika kita meng-evaluasi gampang sudah. Kita tinggal checklist, checklist, checklist sudah. Di dalam penerapannya kita. Baru dari hasil evaluasi itulah yang kita melakukan refleksi. Oh, ternyata ada beberapa anak. Nah, beberapa anak itulah bagaimana nanti ketika proyek yang selanjutnya itu harus ada perubahan. Jadi harus ada perubahan. Sehingga minimal mencapai angka 70. Minimal itu anak itu mencapai interval 70. Itu minimal seperti itu, Pak Eko. Jadi paling tidak harus ada rubriknya sudah buat. Jadi rubrik evaluasinya di setiap kegiatan. Ya, fasilitator. Karena semuanya fasilitator sebenarnya. Hanya fasilitator satu, dua, dan tiga. Memang yang harus membuat di awal adalah fasilitator secara keseluruhan minimal pada koordinator. Di kelas 10, maka ya paling tidak koordinator di kelas 10 secara umum sudah membuat. Di koordinator kelas 11, di kelas 11 yang melakukan review tentang rubriknya. Bekerja samalah. Yang kelas 12, di kelas 12. Karena temanya sama. Apa saja kira-kira evaluasi yang akan dilakukan. Sehingga nanti di nilai akhir kita ketemu. Makanya ini dilakukan, penilaiannya dilakukan sampai akhir tahun. Selama satu tahun, bukan pada satu semester. Tujuannya biar kelihatan ada perubahan apa tidak. Itu tujuannya seperti itu. Itu mungkin Pak Eko dari saya? Oh iya. Mungkin saja Pak Eko. Ya, jelas. Cuman nanti masalahnya kalau memang ini, pada koordinator, ya jelas dalam menyusun rubrik, memang sebenarnya saya ingin biar lebih paham bisa disimulasikan, Mbak. Maksudnya biar nanti kita tidak, anggapannya tidak salah langkah, tidak salah menyimpulkan dari masing-masing individu anak yang memang, kategorinya yang memang sesuai dengan apa, mungkin yang contoh-contoh real. Ya, karena memang kondisinya, karena di sekolah kita ya memang ada yang memang sudah semangat, ada yang juga memang masih perlu bimbingan. Nah, mungkin ketuntasannya itu bagaimana, Mbak? Walaupun penilaiannya itu nanti di akhir tahun, maksudnya di satu tahun. Berkembang sesuai harapan, Mbak Eko. Jadi minimal 70 lah. Kalau dianggap itu tidak mencapai bagaimana itu, Mbak? Berarti anak itu kurang berhasil, kerjasamanya masih kurang bagus. Ini kan harapannya, harapannya kita. Minimal harapan kita, target kita seperti itu. Makanya di dalam proses itu kita usahakan, anak bisa kalau kerjasama, maka diajak untuk kerjasama yang tidak kerjasama. Nah, contohnya ketika kita lihat anak-anak ada yang diam, itu kita panggil, ayo-ayo gimana kelempoknya, coba bentuk apanya. Nah, paling tidak anak-anak itu ketika dipanggil itu, oh iya Pak, iya Pak, gabung akhirnya. Nah, gabungnya itu paling tidak, berarti sudah ada perubahan. Meskipun ya tidak maksimal, tapi paling tidak kan ada perubahan sudah. Nah, di proyek berikutnya, bagaimana kejadian yang sebelumnya, itu tidak terulang kembali, harapannya. Makanya kan tetap ada evaluasi di setiap kegiatan itu. Di sosialisasi ada evaluasi, kontekstualisasi ada evaluasi, di aksi ada evaluasi, di refleksi ada evaluasi. Itu tujuannya untuk mengetahui apa yang kita lakukan, itu berhasil dengan baik atau tidak. Kalau pelaksanaan gelar karya, itu juga masuk pada penilaian juga? Gelar karya itu kan puncaknya, Pak Eko. Pamiran itu puncak dari kegiatan kita dari proyek. Sebagai bukti sudah melaksanakan kegiatan proyek. Termasuk di refleksi kita. Masuk di refleksi itu, pelar karya. Ya, baik. Terima kasih. Sudah jelas. Baik, untuk penjelasannya, terima kasih. Yang kedua, Pak Aziz. Tadi angkat tangan, Pak Aziz. Gimana Pak Aziz tadi? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mau nambahkan dikit ya, sebelum lanjut ke topik yang lain. Tentang ini, apa yang disampaikan Pak Dula terhadap tanggapan pertanyaan oleh Pak Eko. Lutus-putus, Pak. Saya kira sudah cukup jelas. Belum kita laksanakan gitu. Ali, saya katakan kemarin saatku pertama. Suaranya tidak jelas. Tidak, putus-putus. Tidak, putus-putus. Meme, pakai headset aja. Ini enak, sudah balik. Tadi jaringannya sepertinya balik. Jaringannya. Jaringannya. Ya, sekarang. Ini sempat terputus-putus. Sekarang enak. Enak, enak. Enak, enak. Tadi di luar rumah, sekarang di dalam rumah. Tapi suka di dalam. Kok malah terbalik ya? Jadi begini, waktu kita koordinasi, itu langkah yang pertama yang harus ada sebelum melakukan proyek kan modul itu kan harus jadi. Seperti yang disampaikan Pak Dula saat kita menentukan tema, sub-tema, terus kemudian topik atau proyek yang akan kita kerjakan terus kan harus membuat modul sebagai bahan acuan itu. Nah, di dalam modul itulah ya muncul rubrik yang disampaikan Pak Dula itu atau instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu, kalau itu sudah kita susun, misalnya koordinator proyek bersama, fasilitator yang mendampingi. Sesuai dengan sub-dimensi yang ingin dinilai. Nah, itulah menjadi indikator-indikator atau menjadi rubrik-rubrik yang digunakan untuk menilai anak-anak kita. Jadi sebenarnya saat kita menyusun, modul itu sudah ada rubriknya. Sehingga rubrik itu bisa kita bagi, misalnya katakanlah, atau sudah kita sepakati kepada fasilitator A, fasilitator B, fasilitator C. Sehingga saat mendampingi, kita tinggal nentang saja. Kalau di situ bahasanya berkembang atau belum berkembang atau sangat berkembang, kan bisa kita ganti dengan angka juga 1, 2, 3, 4, atau misalnya seperti itu. Kalau memang kolomnya terlalu lebar. Jadi kalau 1 belum berkembang, 2 mulai berkembang, 3 berkembang, 4 sangat berkembang, misalnya di rubrik bawahnya. Nah, kalau itu sudah kita klirkan di tingkat koordinator dan fasilitator yang didampingi, sudah seragam, tinggal membagi saja sebenarnya. Nah, saat melakukan pendampingan itulah, nanti fasilitator atau pendamping tinggal nyentang saja saat kita mengamati anak-anak. Karena penilaian proyek kan penilaian proses, Pak Dula. Jadi yang dimilai kan sebenarnya mulai saat merencanakan itu anak-anak diskusi gimana keaktifannya. Saat melaksanakan proyek kerjasamanya gimana, misalnya, gotong-royongnya gimana, kritisnya gimana. Kemudian saat hasil produk proyeknya, itu bagaimana hasilnya. Semuanya kan dinilai dari awal sampai akhir proyek sebenarnya. Nah, rubrik itu yang dimaksud Pak Dula itu harus sudah jadi. Nah, jadi sehingga saat kita pendampingan, itu sudah kita tinggal tinggal nyentang-nyentang saja sesuai dengan pengamatan kita pada anak-anak itu. Misalnya seperti itu. Nah, masalahnya secara konsep kita kan sudah memahami semuanya. Tapi di tingkat implementasi sampai proyek sekarang itu sudah dilaksanakan, kita kan belum pegang instrumen penilaiannya. Teman-teman sudah pegang instrumen penilaiannya atau belum? Atau sudah ada yang membuat rubriknya? Mungkin bisa di-share atau dibagi ke teman-teman fasilitator. Nah, maka dari itu supaya nanti tidak memberatkan koordinator, koordinator, jadi kalau yang menilai nanti koordinator saja kan berat, kan tidak selalu koordinator mendampingi. Ya, fasilitator yang sempat mendampingi, terus kemudian setor ke koordinator kan lebih enak. Misalnya seperti itu. Dengan rubrik atau instrumen yang sudah kita sepahkati. Misalnya seperti itu. Karena di situ kan ada dimensi yang ingin kita ukur, terus subdimensinya apa atau sub elemennya apa yang ingin kita capai kan di situ. Nah, sebenarnya ingin saya seperti itu. Nah, maka untuk semester yang akan datang, kalau bisa infrastruktur yang dibutuhkan saat kita melaksanakan proyek itu kalau sudah ada atau sudah jadi sebelumnya saat kita mendangani proyek tinggal apa, instrument penilaiannya tinggal mengaplikasikan saja. Mungkin itu Pak Dula. Mungkin yang di masa seperti itu ya. Betul Pak, Ali. Seperti itu Pak Dula. Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Imam atau Pak Dula. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ali. Monggo yang Pak Asis untuk selanjutnya langsung. Karena Pak Mulai tadi sudah angkat tangan. Ya, terima kasih. Saya cuma sekedar minta konfirmasi pemahaman saya terhadap Pak Dula. Yang pertama, Pertama, dalam satu tema itu terdapat dua dimensi dan satu dimensi, satu elemen dan satu sub-elemen untuk asesmennya. Ya Pak, kalau misalnya itu saya mohonkan konfirmasinya. Terus dalam penyusunan modul itu apakah tiap tema, apakah tiap proyek Pak. Karena kan dalam satu kelas itu kan ada dua tema dan masing-masing ada tiga kelompok di situ Pak. Satu kelompok kan buat dua tema. Terus modulnya itu apakah tiap proyek, tiap masing-masing kelompok itu cukup per tema saja. Itu saja dulu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Saya jawab yang kedua. Jadi modul itu dibuat per proyek. Jadi dibuat per proyek, bukan per tema. Makanya di atas itu yang saya share tadi itu ya, kalimatnya di sini mana-mana. Salah, mana. Nah, di elemen ini. Ini kan ada ini. Iya, iya. Subtema proyek. Jadi per proyek ini Bapak-Ibu. Membuatnya. Proyek. Karena proyek kan tidak akan sama nanti anak-anak. Temanya tetap. Subtemanya mungkin sama. Tapi proyeknya kan beda. Ketika proyeknya beda maka nanti nanti di aksinya itu akan ada perbedaan. Aksinya itu terjadi perbedaan. Mungkin di subtemanya sama. Di pengenalannya mungkin sama. Kontekstualisasinya sama karena subtemanya sama. Tapi yang akan beda nanti di aksi. Karena bedanya di aksi. Karena proyeknya yang berbeda. Termasuk nanti evaluasinya di sini. Refleksinya mungkin hampir sama mungkin ya. Tapi yang paling jelas akan beda di sini. Akan beda di aksi karena proyeknya beda. Tapi secara umum di depan sama. Lalu yang yang pertama untuk yang ini untuk yang ini ini sebenarnya di awal sudah ditentukan apa yang akan kita dapatkan untuk kelas untuk fase E itu apa saja dimensi yang akan kita ukur. Berdasarkan kewirausahaan dari kewirausahaan apa saja. Kemudian dari sub tema dari karifan lokal apa. lah itu yang akan kemudian kita pakai. Lah dimensi ini Bapak Ibu kalau bisa memang secara keseluruhan dipakai. Tapi satu pendidikan bisa saja menentukan hanya dua atau tiga. diambil yang lebih sesuai dengan tema yang akan dilakukan. Minimal kalau kita pakai ini bisa saja kita hanya ambil satu-satu elemennya. Kita ambil satu-satu sub elemennya. Boleh saja kita ngambil elemennya dua sub elemennya juga dua per elemen. Yang jelas akhir fase dengan juga akan berbeda. kalau ini dilakukan berarti nanti di rapot kita akan banyak sekali penilaiannya. Sehingga paling enggak ini memang di sepakatan awal di awal pertemuan kita memang kemarin sudah ditentukan coba cek kelas 10 yang kemarin. Itu paling enggak jadi pertimbangan kita untuk rapot kelas 11 kelas 10 yang sekarang. jadi itu mungkin Pak Esis. Mungkin ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berarti ini Pak Dula kemarin kalau enggak salah tangkap itu ketika yang pertemuan pertama itu jadi ada dua dimensi dimana itu satu-satu elemen saja kemarin waktu kalau enggak salah. Sehingga nanti ketika dirapot tidak terlalu banyak gitu. Seperti itu ya Pak Dula kalau misalnya seperti saya temanya itu teknologi dan teknologi itu mengambil dua dimensi saja yang nanti satu dimensi itu satu elemen dan satu elemen saja satu-satu itu biar nanti enggak terlalu banyak begitu ya. kalau hanya dua dimensi mungkin mengambil elemen yang dua lah Pak. Ya dua-dua ya kemarin. Kalau hanya dua dimensi tidak mungkin kalau mengambil satu Pak. Penilainya terlalu sedikit dua-dua dimensi. Kalau pakai enam dimensi yang ngambil satu-satu kalau enam dimensi. Tapi yang paling pokok adalah dimensi yang diukur yang kita cari adalah yang sesuai dengan tema. Yang lebih dekat dengan tema yang kita gunakan. Jadi kayak rekayasa teknologi itu yang lebih dekat itu benar-benar kritis kreatif mandiri itu lebih dekat lah. Ya itu relevannya. Ya lebih relevan Pak. Tinggal kita mencari elemen dan sub elemennya yang juga lebih-lebih diarahkan kepada proyek yang akan dilakukan. iya. Ya kalau mohon maaf kalau sesuai dengan kesepakatan kita kemarin yang pertemuan itu dimensinya katanya pakai tiga terus sub elemennya pakai dua seingat saya seingat saya hasil kesepakatan. Ya dimensinya dimensinya tiga terus dimensinya dua seingat saya begitu Pak Dullah. Terima kasih. Berarti enam itu untuk kelas 10 kelas 11 kelas 12 berarti sama-sama berarti nanti yang kelas 10 itu harus sama Mbak Ibu. Harus sama. Kelas 11 harus sama karena temanya sama. Kelas 12 harus sama karena temanya sama. Jadi kelas 10 dan kelas 11 bisa saja beda dimensinya karena temanya beda. Tapi kalau satu angkatan itu harus sama karena satu angkatan. Jadi kalau anggap seperti yang saya contohkan di situ Bapak Ibu saya contohkan di situ mana sudah saya contohkan tadi. Nah ini saya anggap contoh ini di sini kalau saya ngambil ini kan ada berapa 1 2 3 4 5 ada 5 dimensi ini. Kalau saya pakai 5 dimensi ini. Kalau digabung karena kelas 10 semua. Jadi ada gotong royong kreatif alat kritis mandiri sama kebinaan global. Berarti ada 6 ada 5 dimensi yang harus dicapai oleh anak kelas 10. Kalau nanti memang kita mau pakai A3 berarti di sini harus ada yang sama. Jadi harus ada yang sama di sini. Yang paling jelas adalah gotong royong itu harus dijelas Bapak Ibu. Karena kerjasama karena kita berkelompok berarti dimensi yang kita pakai itu pasti semuanya gotong royong. Nah itu itu mungkin Ibu Yanni. Tapi mungkin nanti lebih diperjelas sekali itu kalau memang 3 kayaknya tidak mungkin kalau 3 proyek itu. Paling tidak 4 itu kalau 3 proyek. Kecuali kelas 12 hanya 1 proyek jadi bisa pakai 3. Burunya siapa itu mau maksudnya? Makasih Pak Jirma. Baik mungkin ada lagi dari teman-teman yang Pak Aziz sudah jelas Pak Aziz? Kira-kira? Ya Pak ini kan masalahnya kan di kelas saya itu di 10-7-10-8 itu ada temanya kewirausahaan sama hidup berkelanjutan di situ Pak dan yang Bu Yanni itu kalau tidak keliru di karifan lokal sama kewirausahaan Pak kalau ini kan ada 3 tema di fase E di satu kelas itu saya 2 tema cuma Pak itu bagaimana Pak? Gimana maksudnya Pak Aziz? Maksudnya di cara anudemensinya ini Pak kalau cuma 2 tema ini Pak maksudnya kan katanya harus sama itu Pak kalau misalkan kelas 10 harus sama ternyata beda tema di pelaksanaan PDM-nya kemarin itu Pak makanya nanti kan kita rembuk sebenarnya di angkatan itu satu angkatan itu harus rembuk ya artinya dimensi yang akan digunakan dengan 3 tema itu apa saja tema yang proyek pertama apa saja proyek kedua apa saja proyek ketiga apa saja sehingga nanti ketemu berapa tema itu berapa dimensi yang dipakai secara keseluruhan iya iya Pak jelas Pak jelas jelas lanjut mungkin ini Pak Dula karena kan kalau dalam satu pekan kebelakang sudah kita pelaksanaan proyek sudah berjalan itu dan selanjutnya tinggal satu pekan lagi ini bagaimana mungkin koordinator itu Pak Dula di fasilitas untuk bertemu kembali karena terus terang mungkin banyak teman-teman yang modulnya itu seperti permintaan Pak Ali bahwa seharusnya modul itu harus sudah jadi sebelum proyek itu dilaksanakan tapi kan itu biarlah berlalu kalau misalnya seperti yang saya itu sudah sampai bersama tim satu koordinator itu bersama koordinator-koordinator itu itu sudah sampai di apa tadi intinya tinggal pembuatan penilaiannya itu itu yang masih belum jadi dari awal sampai itu sudah walaupun tidak sempurna sudah teridentifikasi tapi yang belum adalah penilaiannya itu tadi angka-angka yang tadi sudah dijelaskan tadi itu yang belum dan saya yakin juga teman-teman masih belum untuk membuat penilaiannya itu oh iya Pak jadi mungkin bisa ketemu lagi Pak iya yakin takkanlah minggu depan ini iya mungkin satu hari jadi untuk persamaan persepsi yang kelas saya itu nanti apa saja yang ini mau dimasukkan seperti itu iya siap mungkin teman-teman yang lain ada yang ini sedikit untuk metode pelaksanaan proyek itu ada berapa metode atau model Pak yang istilahnya blok atau yang lain ada tiga Pak ada tiga ya ada tiga itu seperti apa Pak yang pertama blok kalau blok itu menggunakan langsung saat bisa hitungan JP-nya berlanjut seperti yang pertama tahun pertama tahun kedua kita itu blok yaitu JP-nya 480 itu ya berapa itu anggap dibuat dua kemarin itu kan berarti 486 dibagi dua berarti 243 langsung dipakai itu Pak digunakan makanya kemarin kita jadinya sampai lima minggu enam minggu itu hitungannya kan segitu nah itu blok ada juga yang pakai satu hari dalam satu minggu setiap minggu ada satu hari untuk kegiatan proyek anggap setiap Jumat itu kegiatan proyek Senin sampai Kamisnya mapel pelajaran biasa Jumatnya khusus kegiatan proyek ada yang seperti itu istilahnya apa istilahnya ya ano Pak ada satu hari dalam satu minggu one day langsung ya one day pokoknya kalau yang ketiga include gimana bu one day one week ya yang ketiga itu include dalam pelajaran sehingga bisa satu jam di setiap pelajaran dalam satu minggu dia pakai sebenarnya kalau ini kalau ini ini yang lebih efektif sebenarnya kenapa karena langsung gurunya yang menyampaikan guru yang bersangkutan secara keseluruhan terutama untuk kelas 11 dan 12 adalah guru mapel umum yang memang dikurangi kalau kelas 10 itu seluruh seluruh mapel ada proyeknya dikurangi proyeknya tapi untuk kelas 11-12 itu yang dikurangi untuk JP-nya dikurangi untuk proyek adalah mapel umum jadi termasuk saya dikurangi itu kalau yang mapel pilihan itu tidak dikurangi jadi matematika yang dikurangi itu matematika umum bukan matematika lanjutan bahasa inggris bahasa inggris umum bukan bahasa inggris lanjutan bahasa indonesia bukan bahasa indonesia lanjutan jadi kayak Pak Eko ekonomi tidak ada tidak dikurangi sebenarnya apa saja mapel yang tidak bisa dikurangi mapel apa saja yang tidak bisa dikurangi seperti yang saya tadi sampai ini kelas 10 semua oh iya kelas 10 semua kelas 11 ini kelas 12 ini ini yang dikurangi PAI PKN matematika umum bahasa indonesia bahasa inggris seni PJUK sejarah sama prakarya lupa prakarya yang saya masukkan ini oh karena seni dengan prakarya beda di kelas 11 dan 12 nya jadinya seperti itu itu yang berkurang ya itu yang bisa langsung include oleh karenanya di tahun ini untuk memasukkan itu juga agak sulit Bapak Ibu terutama ya teman-teman gak kadang cuma itu yang realitanya karena kita belum terbiasa kan anggap di minggu pertama saya pakai 3 jam khusus minggu keduanya satu jam saya pakai untuk proyek bisa yang 4 jam minggu pertamanya 4 jam dipakai semua minggu kedua 2 jam untuk pertemuan MAPL 2 jam untuk proyek seharusnya seperti itu itu kalau yang include akhirnya atau terintegrasi dengan MAPL akhirnya untuk tahun ini karena kemarin blog itu memang kurang efektif waktu yang sangat panjang pekerjaannya anak-anak juga kurang efektif kita juga agak bingung memanfaatkan waktu yang sangat lama ya sambil mengawasi anak-anak makanya di tahun ini kita nyoba semua perpaduan antara blog dengan integrasi di jampel cuma blognya kita pakai memang di akhir semester yang terintegrasi di MAPL kita tidak ngambil MAPL tapi kita memasukkan jamnya koordinator proyek sehingga proyek itu tetap berjalan mulai awal semester dengan menggunakan satu jam yang seharusnya memang kalau di Dapodik itu dua jam digunakan jadi jadwal kalau jadwal yang masuk ke Dapodik yang di entry di oleh Uji itu dua JP bukan satu JP cuman kita prakteknya kita pakai satu JP karena kalau pakai dua JP nanti pulangnya siang malam boleh tidak kikiran boleh noreto iya ini sudah bagus ini inginnya teman-teman inginnya temanya sama semua ini kewilirsaan loh ya tidak bisa Pak Eko karena kita tetap berpatokan pada ini Pak Eko berpatokan pada tema yang sudah diberikan oleh pemerintah kita tujuh yang harus selesaikan iya 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 mencet nama turun saya tak berdasarkan live Pak makanya kan kelas 10 dulu nanti kelas 11 beda anak-anak kelas 12 beda cukup kelas 10 aja kalau memang nanti mau dibuat seperti itu Pak Eko ada rapat pertemuan di awal semester tahun pelajaran bisa saja nanti dirubah kearifan lokal itu tidak dengan kewirausahaan tidak digabung di kelas 10 dipisah kearifan lokal di kelas 10 kewirausahannya taruh di kelas 11 bisa itu itu bergilir setiap tahun tapi kalau kelas 3 memang diusahakan hanya satu tentang rekayasa teknologi memang karena memang waktunya tidak mungkin semester genapnya sudah persiapan ujian itu akan cakabel Pak sama baterai Pak kelas 12 sudah kenapa saya tidak dikasih kelas 10 saya juga mau tidak sudah ada panduan dikita pada intinya apa yang sudah kita rencanakan atau kita programkan pakai blog atau pakai include atau pakai reguler itu kan semuanya sudah ada regulasi ada panduannya di dalam proyek Pak Eko termasuk mapel-mapel yang ada proyeknya dengan tidak ada proyeknya itu memang sudah ada panduan tidak ada proporsinya di kelas 10 itu mapel apa saja yang ada proyeknya kelas 11 dan kelas 12 sudah ada di panduan semuanya jadi ini bukan kita mengarang bukan kita mengada-ngada sesuai dengan kebutuhan guru tapi juga ada regulasi yang harus kita ikuti di dalam panduan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini gitu Pak Eko terus ada pun tema-tema itu kalau kita sebagai sekolah penggerak tahun pertama yang masih tahap berkembang itu mungkin bisa kita samakan atau tahap lanjut tapi kalau kita sudah tahun ketiga katakanlah sudah kurikulum tahapnya sudah berbagi atau mandiri kita lebih memberikan kebebasan anak-anak itu untuk menentukan tema sendiri sesuai dengan konteksual atau permasalahan yang dihadapi bahkan kita enggak boleh sebenarnya menentukan tema itu jadi dari sembilan tema itu kalau kita tawarkan kita selesaikan dalam satu tiga tahun itu sebenarnya anak-anak kan diberi kebebasan untuk memilih katakanlah seperti itu sesuai dengan minat anak-anak kenapa ini kita pilihkan itu kan untuk mudahkan koordinasi saja jadi enggak mungkin misalnya kita seragamkan semuanya temanya itu dari waktu ke waktu enggak mungkin itu nanti roh kurikulum merdekanya akan hilang roh kurikulum merdekanya akan hilang seperti itu jadi kita tetap beri kesempatan anak-anak untuk memilih meskipun tidak lepas tangan dari koordinator maupun fasilitator tetap kita arahkan tapi kalau di dalam aturannya kan anak-anak yang diberi kebebasan untuk memilih tema maupun subtema yang di setiap tahunnya seperti itu jadi mungkin tambahannya itu saja jadi kita sudah tahun ketiga saya kira lebih diberi kebebasan kepada anak-anak atau kepada siswa untuk menentukan pilihannya seperti itu terima kasih Pak Adila saya kembalikan ya baik teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Adi dan beberapa teman-teman yang sudah bertanya dan juga sudah dijawab mungkin karena waktu sudah 14.24 jadi waktu masih kurang setengah jam sampai jam 3 nanti sampai jam 15 sampai jam setengah 3 saja kita bicara HGN persiapan JJS itu saja oh ini ada Pak Anas Pak Pak Anas muntun Pak Pak Anas semoga Panas Panas tapi panas sebentar sebentar masih ngilau masih jarang beri rasangan beri secara rosak iya headset secara saya baik assalamualaikum Ya hanya tambahan sedikit saja Pak Abdullah Tadi setelah dari pemaparan yang banyak sekali Barusan saya sempatkan baca-baca Maksudnya untuk pelaksanaan pameran itu Apakah hanya dibatasi satu tahun sekali Atau bisa dilaksanakan dua sampai tiga kali setahun Nah dari hasil yang saya browsing barusan Ternyata ada di sekolah lain itu Di sekolah lain itu ada yang melaksanakan dua sampai tiga kali dalam setahun Dan dalam beberapa tiga atau empat tema Nah maksud saya cuma sekedar usul saja Pak Karena kalau menurut saya Kalau pamerannya itu satu kali setahun Nah hasil dari proyek yang di semester satu itu terlalu lama ditumpuk Atau nanti misalkan kalau kayak rajinan sama alat itu masih bisa Tapi kalau makanan dan minuman nah kayaknya kesannya ke anak-anak itu setelah buat Tidak bisa dipamerkan dan sia-sia gitu ya Kalau memang secara aturan bisa dilaksanakan dua atau tiga kali setahun Jadi usul saya mungkin setelah pelaksanaan proyek itu Di akhir pekannya bisa langsung dilaksanakan pameran Ya itu usul saya saja Pak Abdullah Mungkin nanti bisa dirembuk Antara fasilitator dengan koordinator di rapat lanjutan Baik itu saja terima kasih Sebelum dijawab Pak Abdullah saya juga Pak Abdullah Sebelum dijawab Biar sekalian juga Banyak mudah-mudahan yang ke anak Memang anak-anak banyak yang tanya Pak Khususnya kelas 10 itu Karena kan ada yang bilang Pak Untuk itu kalau ini Pak kami uji coba Misalnya dikasihkan ke guru-guru teman-teman Nah bagaimana Pak kita akan menjual Loh masalahnya saya menjelaskan ke anak-anak itu Nanti di semester bawah Kalau gitu Pak berarti yang sekali ini tidak ada Pak kita jual-jual itu Pak Seperti yang diceritakan oleh guru-guru gitu Oleh guru-guru sebelumnya Karena kan kita menyangka itu Rasanya kita itu seperti tahun kemarin dua kali gitu kan Pak Ternyata kan untuk tahun ini hanya satu kali saja Yaitu air sepuluh Jadi air sepuluh itu Bagaimana mungkin Pak Abdullah mengenai hal ini Apakah memang tetap ini atau seperti apa Mohon tanggapan Kalau gini Pak Sebenarnya memang seperti yang katakan Pak Anas Ya kalau kita kembali ke Kesensi proyeknya Kalau kita ada tiga proyek Sebenarnya Kan penonton proyek begini Bapak Ibu Yang memang langsung Kita buat Proyeknya itu Berdasarkan GP-nya itu Berarti 160, 160, 166 Berarti ada tiga pameran Ya ada tiga pameran Artinya proyek pertama selesai Pameran Kalau itu kita melaksanakan proyek kedua Jadi terpisah Tidak langsung satu kali Seperti sekarang kita Jadi terpisah Berapa bulan Anggap kita ada berapa bulan kita efektif Ada sepuluh bulan Bapak Ibu Sepuluh bulan kita bagi tiga bulan Kita melaksanakan proyek pertama Lalu pameran Tiga bulan berikutnya Kita melaksanakan proyek lagi Pameran Setelah itu Proyek yang kita kerjakan Setelah itu pameran Memang sebenarnya seperti itu Seharusnya Tapi tidak menutup kemungkinan Tergantung satuan pendidikan Masing-masing Yang menentukan kebijakan Ya kalau kembali yang kemarin Memang kita melaksanakan Setiap semester Nah Untuk tahun ini Kemarin saya kan Tanya ke Pak Ali Dengan Pak Adam Gimana Kita ada pameran bandak tahun ini Nah ternyata Kemarin Ya Katanya Langsung setelah Kenaikan Semuanya saya kembalikan Kepada Penentu kebijakan Saya kan hanya Pelaksanaan juga Di lapangan Jadi ke Pak Ali Atau Ya Pak Adam Atau Pak Ali lah Yang lebih banyak Menentukan Seperti Oke Ya Makasih Gini Kalau proyek Sebenarnya Rangkaian proyek Pak Dula Dan Bapak Ibu sekalian Rangkaian proyek itu kan Dimulai dari perencanaan Terus kemudian Pelaksanaan Terus kemudian Ketiga pelaporan Yang keempat Perayaan Sebenarnya ada empat Blok Empat itu Ya perencanaan Ya mulai membuat modul Penentuan tema Sosialisasi Kontektualisasi Yang dilakukan oleh Fasilitator Sama Sama koordinator Itu perencanaan Dari penceranaan Terus kalau sudah Paham semuanya Sudah ditentukan Temanya Judulnya Baru melaksanakan proyek Itu pelaksanaan proyek Setelah pelaksanaan proyek Kan ada Penilaian Dan penilai itu kan Dilaporkan Bisa dilaporkan kepada Anak-anak Bisa dilaporkan kepada Orang tua Nah Saat di akhir proyek Kan pelaporan kita Kan laporan kepada Anak-anak Bahwa nilai proyek Kamu sudah Dinilai Itu pelaporan Tapi kalau nanti Di akhir tahun Itu pelaporan proyek Terhadap orang tua Seperti itu Terus yang keempat Tahap berikutnya Kan adalah Perayaan Perayaan itu Sebenarnya Apa sih inti perayaan Perayaan itu adalah Menyampaikan informasi Atau menunjukkan Karya Proyek yang dibuat Kepada Kalaya umum Atau kepada Warga sekolah Atau kepada Siswa yang lain Jadi Perayaan proyek itu Sebenarnya Tidak harus Berbentuk Basar Seperti yang Selama ini Kita Lakukan Misalnya Kemarin Saat Anak-anak Setelah proyek Kemudian Produknya Sudah jadi Terus kemudian Diberitahukan kepada Siswa yang lain Diberitahukan pada Guru-guru Digajepo Untuk dicicipo Untuk dirasakan Nah itu bisa direkam Sebagai perayaan proyek Sebenarnya Menunjukkan hasilnya Itu menunjukkan Hasil proyek Kepada orang Atau kalayak umum Itu termasuk Perayaan proyek Sebenarnya Nah Kalau kita Mengadakan Perayaan proyek Yang sifatnya Bersamaan Seperti itu Ya bisa jadi Kita nanti Yang Produk-produk Makanan yang Memungkinkan Kita tampilkan lagi Kalau masih memungkinkan Kalau tidak Memungkinkan Kita tampilkan Produk-produk Proyek yang Tidak ada Kaitannya dengan Makanan Yang hasil karya Atau seni Atau Produk-produk Yang lain Yang Yang tahan lama Maksudnya Seperti itu Nah kita rayakan Bersama-sama Seperti itu Jadi kalau Seperti Pak Anas itu Misalnya Dalam suatu sekolah Misalnya Ada beberapa Kali Perayaan itu Misalnya dalam Satu semester Kan kita Sekarang semester kita Kan ada yang Dua tema Mungkin tahapannya Tema satu Selesaikan dulu Langsung perayaan Baru ke tema kedua Langsung perayaan lagi Jadi satu semester Bisa kali Dua perayaan Ya perayaannya Saya yakin itu Bukan perayaan yang besar Seperti kita Seperti besar itu Perayaan kecil-kecilan Mungkin bisa Perkelas Mungkin bisa Perkelompok Dan sebagainya Bagaimana menunjukkan Hasil karya proyek itu Kepada Warga yang lain Agar bisa diketahui Produk Yang dihasilkannya Kalau namanya Perayaan esensinya Seperti itu Sebenarnya Tidak harus berbentuk Basar Lama kaedari itu Nanti koordinator Bersama bidang kurikulum Atau bidang kesesuaan Enaknya perayaan itu Yang efektif Seperti apa Misalnya Nah seperti itu Kalau tidak memungkinkan Setiap tema perayaan Seperti kemarin Saat Menunjukkan hasil Kepada Masyarakat Kepada warga sekolah Direkam Itu sebagai bagian Perayaan proyek Makanan ini Nanti Didekommentasikan Ditunjukkan Pada saat Perayaan bersama-sama Perayaan yang lebih besar Seperti itu Nah silahkan Kita rembuk lagi Enaknya perayaan itu Seperti apa Silahkan koordinator Sama pendamping Yang tahu Karena produknya Kan berbeda-beda Antara tema satu Dengan tema yang lain Terus bentuk perayaannya Yang paling efektif Seperti apa Mungkin itu Pak Ya mungkin Terima kasih Saya nambah Pak Li Jadi mungkin Oke silahkan Yang dimaksud dengan Saya tadi Jadi kalau Setiap selesai proyek Kita melakukan Perayaan Paling tidak perayaannya Kayak gini Jadi anak selesai Sudah membuat Lalu anak menjual Di tengah-tengah lapangan itu Lapangan tengah itu Kan tinggal saja Anak-anak yang selesai Iya Dijual Ayo saya pengen Hari ini Kami membuat proyek ini Baginya Setelah dispor ke guru Nah yang ada Itu kemudian dijual Mungkin ada yang mau beli Betul Termasuk perayaan Sebenarnya Betul Betul Yang mungkin Lebih pas Untuk Di dalam sekolah Itu mungkin Pak Li Betul Kita sediakan Satu Satu tenda Atau dua tenda Yang hari ini Proyeknya selesai Kita jajir disana Sudah jadi perayaan itu Pak Kan begitu Iya kan Kita sediakan Setan gitu Satu tenda Atau dua tenda Kalau itu produk makanan Sudah jadi perayaan itu Oke Setuju saya Seperti itu juga Pakai gasipu aja Pak Ali Sip Kunjungan gasipu Satu Gajipu Dua Itu untuk Produk apa Bagus Iya Makanya Silahkan dirembuk Antar koordinator Yang paling enak Itu seperti apa Itu Memang maaf Nyambung Pak Ali Pak Untuk yang Kelas Sepuluh satu 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 tema Sudah terselesaikan Untuk tema Yang kedua Hari Senin Baru akan Praktek Nah Di Minggu Kemarin Saya sudah bilang Bahwa Karena Kebetulan Kebetulan Yang saya pegang Itu temanya Kewirausahaan Saya bilang Ke anak-anak Bahwa Hasil Memang Anak-anak Itu tanya Hasil yang Proyek itu Apa tidak Dipamerkan Nah Saya bilang Untuk Penjualan Apalagi yang Kewirausahaan itu Kamu harus Bisa Menjual Produk Entah itu Ke gurunya Atau ke teman Terus ada Yang tanya Bu Kalau misalnya Di rumah Bu Di keluarga Entah itu Adik Atau apa Terserah Tidak apa-apa Asalkan kamu Video Atau kamu Foto Jadikan Itu dokumentasi Di dalam Laporan Saya bilang Begitu Berarti itu Juga termasuk Apa Pameran Tari Ya Betul Terima kasih Pak Ali Sebagai Informasi Saja Oke Sama Pak Ratno Ini Mungkin Pak Ratno Mau Sikit saja Tidak lama-lama Cuma saya Juga Menyarankan Kepada Pak Ali Jadi Saran Jadi kita Juga Di tengah-tengah Disiakan Slide Sama Operator Untuk Mempunyikan Berapa Video Anak Betul Evaluasi Kita Ini Jadi Pemancing Pemantik Yang lain Biar semangat Jadi Video-video Nanti Kita Tampilkan Itu Sip Sehingga Anak Sebagian Mengonton Suapa Seminggu Ini Itu Harap Iya Brilian Itu Brilian Itu Namanya Memamerkan Memasarkan Juga Video Yang Kita Sudah Selesaikan Anak Itu Kita Pamerkan Itu Saja Singkat Singkat Kata Bali Silahkan Ditangkung Koordinator Koordinator Proyek Silahkan Bu Yuni Dulu Bu Yuni Lagi Ada Masukan Dari Bu Yuni Silahkan Bu Yuni Setuju Baratna Bu Yuni Praktis Tendapat Debuk City Setuju Baratna Bu Yuni Kemarin Ketangan Bu Yuni Silahkan Nunggu Tapi Bu Yuni Jena Ini Masih 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 Bulan Iya Jadi Sekali Lata Peci Terus Bulan Paranau Eh Pak Lalu Bulan Lulus Bulan Ya Pak Kalau memang Besok Mau dipamerkan Kalau memang Besok Dipamerkan Kalau memang Besok Sebenarnya Motopek Bulan dulu Pak Sudah mencet-mencet Bu Yuni Tadi Silahkan Bu Yuni Gini Pak Itu Adimator Dan Fasilitator Yang mau Berangkat Hari Senin Sampai Tiga hari Itu Gimana Pak Soalnya Terus terang Saja Di kelas Saya Kan Kelas Yang Spesial Pak 12 6 7 8 Itu Kalau Tidak Didampingi Oleh Guru Gak Ada Yang Ada Di Kelas Ada Ada Yang Gak Masuk Ada Yang Di Luar Tidak Dikerjakan Kegiatannya Seperti Itu Gimana Solusinya Pak Terima Kasih Ya Anu Pak Anu Fasilitator Keduanya Untuk Mendampingi Wali Wali Kedua Atau Ketiga Karena Kalau Yang Tidak Ada Kesatu Sek Fasilitator Satu Atau Koordinator Proyek Kan Ada Fasilitator Kedua Jadi Fasilitator Kedua Dan Ketiga Itu Nanti Yang Harus Masuk Untuk Mendampingi Ya Paling Daya Nyunguk Nyunguk Laka Kelasa Jangan Sampai Dak Pernah Cungguk Sama Sekali Itu Aja Insyaallah Yang Lapan Itu Siapa Saya Lupa Sudah Itu Bu Yoni Pak Wali Kelasnya Sudah Handal Jadi Mungkin Yang Delapan Sampai Kemarin Itu Ya Minta Tolong Kewali Kelas Ya Karena Anaknya Spesial Seperti Itu Sebenarnya Bu Untuk Kelas Kelas Yang Profesional Itu Tiga Kelas Itu Pokoknya Awal Awal Jam Itu Misalnya Jam 7 Sampai Jam 8 Satu Jam Itu Dikawal Saja Itu Insyaallah Sudah Jalan Setelah Itu Ya Namanya Anak Anak Bisa Di Ini Efektif Nata Satu Jam Anak Itu Ini Ini Pak Aduh Bu Jadi Kalau 12 8 Itu Kan Fasilit Satu Bu Wahyut Ulan Ketiganya Pak Abri Itu Berangkat Berarti Yang Fasilit Kedua Pak Yanol Yang Harus Siap 12 8 Ada Pak Yanol Disini Pak Iya Maksudnya Kita Sampaikan Nanti Ini Karena Ini Bulan Sama Pak Abri Tidak 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 Sudah Hilang Berangkat Bukan Hilang Hilang Berangkat Yang 12 7 Bulan Bu Dewi Hertati Pak Denny Ini Bu Dewi Sama Bu Dewi Sama Pak Denny Sudah Selalu Siap Itu Yang 12 6 Pak Saini Sama Bu Ina Pak Saini Sama Bu Ina Di Kontak Ini Untuk Terutama Bu Ina 12 6 Makanya Disini Kayak 12 5 Ada Pak Parman Pak Asan Mi Leso Pondan Para Pensiun Ya 12 5 Pak Parman Yang 12 4 Ini Pak Sainol Karena Bu Atik Sama Budiska Berangkat Berarti Pak Sainol Yang Harus Nga 12 4 Yang 12 3 Ada Pak Sainal Sama Pak Yudi Ya Itu Bisa Kan Yang Pak Galang Nanti Pada Pak Febri Pak Firman Pak Eko Bu Beti Pak Rizal Ya Apa Lagi Ya Yang Dewi Indriana Ada Pak Dewi Saya Kira Itu Langsung Yang Menangani Yang Ngo Boleh Kata Nga Pokoknya Jam Pertama Pak Anak Itu Pak Ya Siapa Pak Dui Yang Berangkat Berikutnya Tenang Saya Selalu Ada Bu Minggu Minggu Depan Budew Indri Itu Berangkat Nanti Yang Awasi Pak Dui Siapa Kok Elang Dia Pak Dui Pak Dui Sama Pak Taufik Pak Mas Udi Bersama Sama Nanti Pak Mas Udi Ada Pak Ya Pak Mas Udi Nanti Kan Sekarang Ijin Karena Sibuk Dengan PPG Pak Mas Udi Ada Ijin Dua Bulan Pak Mas Udi Ijin Dua Bulan Sudah Iji Kan Nanti Mungkin Akan Bersama Pak Taufik Dengan Pak Dui Untuk Anonya Kesana Kemalangnya Oh iya Tiga orang Itu Kumpul Itu Konggo Pak Silahkan Katanya Mau bahas JJS Ya Mari Tentang JJS Ya Sudah Benar Yang Dikatakan Pak Dula Itu Intinya Koordinator Proyek Yang Kelas Ditinggalkan Oleh Koordinator Langsung Komunikasikan Pada Pendamping Yang Lain Pokoknya Serai Tugas Minta Tolong Nanti Melaksanakan Tidak Tergantung Orang Yang Dimintai Tolong Nyalah Pokoknya Penting Ada Distribusi Tugas Ada Penyerahan Tugas Tanggung Jawab Kepada Fasilitator Yang Lain Wes Ini Kita Tutup Aja Dulu Yang Ini Yang Tentang Proyek Ini Kita Tentang JJS Aja Artinya Rekamannya Di Stop Ditutup Ditutup Dulu Kemudian Ketema Yang Lain Itu Ditutup Dulu Baik Terima kasih Bapak Ibu Bapak Pemakari Kita Abdullah Arif Dan Bapak Pak Ali Dan Teman-teman Bapak Ibu Buru Sekalian Mudah-mudahan Kita Bisa Mengambil Manfaat Dari Pertemuan Dari Kali Ini Dan Mudah-mudahan Menjadi Ibadah Bagi Sekalian Amin Alhamdulillah Bersama-sama Sebelum Kita Membahas HGM Alhamdulillah Alhamdulillah Sebagai Host Foto 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 Sudah Belum Oh Foto Silahkan Langsung Silahkan Di Oncam Faisal Bisa Nambil Juga 1 Ayo Panas Si Dwi Bada Mobil Riska Bulva Budewi Wulan Yuk Satu Wulan Cari Dung Kodong Pak Yaitu pilih yang Tosa yang Tosa bulan hilang oleh ini sehingga kudungnya terbalik bu kudungnya terbalik nggak kelihatan mukanya nanti Bu Pak Samso bakri masih satu buduris Komari sudah langsung 123 123 hormat-hormat hormat hormat satu dua tiga merdeka-merdeka oke terima kasih baik demikian saya sebagai khas kalau ada salah kata mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke makasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang season berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temannya tentang JJS dalam rangka hari guru nasional yang